Intro Kasus pengeroyokan yang menimpa mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Ahmad Reza Tayyip 20 tahun yang video pemukulannya viral di dunia maya utamanya Instagram menjadi fokus dan perhatian serius saat reskim Porestabes Palembang di keseriusan itu usai korban Ahmad Reza Tayyip melaporkan beberapa kasus pengeroyokan menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum pada Sabtu 30 Oktober 2021 petugas bergerak cepat tak membutuhkan waktu yang lama 4 pelaku pengeroyokan penguasa dan digiring ke Mapore Stabes Palembang Senin 1 November 2021 4 pelaku dugaan pengeroyokan itu masing-masing Aji 23 tahun, Amar 20 tahun, Asbi 20 tahun, dan Repaldo Dewa 20 tahun Ternyata 4 pelaku ini bersatus 2 mahasiswa posring dan 2 lainnya sudah selesai atau aluni sementara itu pengakuan Aji yang juga alumnus posring jurusan mengaku mesin motif pengeroyokan karena ada juniornya terlebih dahulu dipukul oleh korban sehingga dia dan rekannya Amar menghampiri korban yang saat itu bermain di koridor posring dari pengakuan Aji jika semua pelaku melakukan pukulan dan dirinya 3 kali memukul titiknya atas tindakan keempat pelaku dijerat pasal 170 dengan hukuman di atas 5 tahun penjara Pisa Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Posri Ahmad Zamheri saat dihubungi korban dan 2 pelaku polisi. Jadi alumni banyak datang saat itu? Korban itu tanipi atau apa? Korban kurang tahu juga Pak kurang tahu juga. Jadi kawan kau dikeroyok gara-gara saling jinggok tadi. Ya, ketamunya. Amat cerita ke kawan, dia dikeroyok. Kamu datang lagi? Pada percaya, Pak, awalnya. Ya, kau tanya ke korban kan? Tidak dijawabnya, Pak. Ya. Nah, yang nombor ke badan pertama ke korban itu siapa? Yang nombor ke badan itu? Yang di awal itu, Pak. Ya. Nah, amat dari cerita yang kau dapat, Pak, korban duluan, Pak, yang nombor ke badan. Yang pokoknya pemasalah itu amar dengan korban, Pak, yang awalnya ini. Ya, tidak. Sesudah itu pas di video itu. Badan ke saja itu. Mungkin amar, Pak. Mungkin. Mungkin, ya. Jadi pas kamu ngurit itu, Pak, datangin 80? Oh, 4 lah kurang lebih, Pak. 4? Iya, omannya puluan. Iya, 4 lah. Tapi datang lagi, ya? Iya, nah itu masa yang datang lagi, Pak. Yang lain. Posisi, kau kan lagi apa sakit itu kamu datangin? Lagi tegak-tegak, Pak. Mersih ke badan, Pak. Mersih ke badan? Bukan main HP? Bukan, Pak. Kalau di koridor itu. Di koridor. Itu di kantin atau di koridor? Kalau yang kejadian awal, yang kawan-kawan-kawan itu di kantin elektro, Pak. Nah. Yang di video itu di? Yang di video itu di koridor elektro, Pak. Oh, di plakatnya, Pak. Oke, oke. Jadi, Alhamdulillah, kami Sataris Pimpu Restoran Malembang menindaklanjuti video viral Dari sambil dengan pelajaran kami, ya, Pak Pasar, dan Kumbung. Nah, mau nindaklanjuti video viral yang dari kemarin, ya, dari mulai hari minggu. Kejadian pengorokan di salah satu universitas di Kota Malembang. Dalam video itu sangat jelas kejadiannya pengorokan. Dan Alhamdulillah, dari pagi tadi, kami juga langsung bekerjasama dengan pihak universitas. Memangkan empat orang, kelaku yang betul-betul terekam. Yang memudahkan ini intinya, inti yang dari permasalahan mereka untuk kita dalami. Sementara laporan korban, pada saat malam minggu sudah kita terima laporannya, Sabtu malam pada pukul 20.55 kita terima laporannya. Dan korban, sudah kita pingsan juga, saya rasa juga sudah kita pingsan. Alhamdulillah, hari ini, kita berhasil empat, mengamankan. Dan kita akan dalami peran mereka, motif mereka apa, ya, kan. Karena dari awal, hanya motifnya katanya saling lihat-lihat misalnya, kan.